Assalamualaikum wr. wb Anak akan mengelompokkan kons sesuai dengan warnanya Misalnya warna merah, dimasukkan ke yang merah Lalu untuk yang hijau, dimasukkan ke hijau Kegiatan nomor 2 Anak diminta untuk menyusun kons sesuai dengan angka yang telah ditempelkan Mengurutkan mulai dari nomor 1 hingga nomor 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dan 10 Nomor 3 Anak akan diminta untuk menyusun kons sesuai dengan gambar geometri yang telah disuntukkan Menyusun hingga membentuk pola Seperti ini Terima kasih Kegiatan nomor 4, anak akan diminta untuk mengelompokkan gons menurut dengar warnanya. Gons ada yang berukuran besar dan kecil. Dan di sini anak diperintahkan untuk mengelompokkan sesuai warna. Yang hijau dengan hijau, merah dengan merah. Pada kegiatan nomor 5, sedikit mirip dengan kegiatan nomor 4, namun di sini anak diperintahkan untuk mengelompokkan sesuai dengan ukurannya. Yang besar dengan besar, lalu yang kecil dengan yang kecil. Kegiatan nomor 6. Di kegiatan nomor 6 ini, anak diminta untuk mengelompokkan huruf mencocokkan antara huruf besar dan huruf kecilnya. Di sini ada huruf A besar, dicocokkan dengan huruf A kecil. Lalu untuk selanjutnya, huruf B dan huruf B kecil. Hingga seterusnya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan nomor 7. Dan kegiatan nomor 7 ini telah disediakan kertas dengan angka di pojoknya. Di sini, anak diminta untuk menyusun cons sesuai dengan banyaknya angka yang tertera. Di sini, satu, dua, tiga, empat. Sesuai dengan angka 4 yang tertera di pojok. Ini adalah kegiatan nomor 8. Di kegiatan nomor 8 ini telah tersedia cons dengan tempelan gambar anggota tubuh manusia, bagian-bagian tubuhnya. Di sini, anak akan diminta untuk menyebutkan bagian tubuh yang tertempel di cons ini. Seperti contoh, ini adalah bagian mata. Lalu, ini tangan. Di kegiatan nomor 9 ini telah disediakan cons dengan gambar bangun geometri. Di sini, anak diperintahkan untuk menggambar bangun sesuai apa yang tergambar di sini. Berarti, anak membangun gambar layang-layang dan gambar segitiga. Gambarnya, anak diminta untuk menggunting lalu menempelkan sesuai dengan gambar yang telah tersedia di cons. Seperti ini. Gambar ini akan ditempel sesuai dengan cons yang ini, gambar layang-layang. Lalu, segitiga ditempel pada gambar segitiga. Pada kegiatan nomor 10 ini, telah disediakan cons polos dengan potongan-potongan kertas warna-warni. Di sini, anak diminta untuk menempelkan kertas warna-warni tersebut pada cons polos ini. Sesuai dengan daya imajinasinya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati